Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kratur Trading. Pada video kali ini, saya akan menganalisa indeks harga saham gabungan. Dan saya juga akan membagikan 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 8 sampai 12 November 2021. Nah, untuk analisanya kita mulai dari indeks harga saham gabungan dulu. Nah, untuk IHSG, boleh kita lihat di sini. Oke, harga tidak mampu breakout resisten Rp6.625. Dan di sini boleh kita lihat, setelah harga mencapai resisten tersebut, harga langsung bergerak turun. Nah, kemungkinan untuk IHSG bisa bergerak turun kembali, karena sudah menandakan rejection setelah mencapai resisten Rp6.620. Nah, kemungkinan nanti untuk harga, bisa bergerak turun sampai ke area demand-nya lagi. Akan tetap, jika nanti resisten Rp6.625 ini bisa di-breakout, maka harga bisa bergerak naik sampai ke resisten Rp6.686. Nah, untuk pergerakan naik selanjutnya, tunggu harga breakout lagi, resisten Rp6.686. Jika nanti bisa di-breakout, maka harga akan lanjut bergerak naik sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti resisten Rp6.686 tidak di-breakout, maka untuk harga nantinya bisa dipantulkan sampai ke support Rp6.625. Nah, jika nanti resisten Rp6.625 ini sudah di-breakout, maka Rp6.625 ini sudah berubah menjadi sebuah support. Nah, jika nanti untuk IHSG belum breakout resisten Rp6.686, maka harga akan lebih condong nanti konsolidasi di area demand-nya ini dan juga di-resisten Rp6.686. Nah, kemungkinan nanti bisa bergerak naik, lalu nanti jika tidak mampu breakout resisten Rp6.686, maka untuk harga bisa dipantulkan lagi sampai ke area demand-nya. Nah, kemungkinan nanti untuk indeks harga saham gabungan akan konsolidasi di sini. Akan tetap jika nanti mampu breakout resisten Rp6.686, maka harga akan bergerak naik sampai ke sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk indeks harga saham gabungan seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke analisa dari 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 8 sampai 12 November 2021. Nah, untuk saham yang pertama yaitu Central Mitra Informatica, ada dengan kode LUCK. Nah, di sini boleh kita lihat untuk harga. Sebelumnya sudah breakout resisten Rp6.686 di sini, di breakout di sini, lalu harga bergerak turun ke area gap atau area demand-nya di sini. Nah, untuk turunnya ini merupakan sebuah retest dari harga untuk nanti lanjut bergerak naik. Dan di sini saya menggambarkan sebuah area gap, yaitu di harga Rp236.000 sampai Rp248.000. Dan di sini juga untuk harga, sudah menandakan rejection setelah mencapai area gap-nya. Nah, kemungkinan untuk LUCK bisa nanti bergerak naik sampai. Di sini saya buat trading plan-nya. Untuk take profit-nya di Rp274.000. Lalu untuk stop loss-nya, di harga Rp230.000. Untuk pergerakan naik selanjutnya, tunggu harga breakout dulu. Jika nanti ingin membuat, target kedua dan ketiga, boleh nanti menunggu. Harga breakout, resisten di Rp282.000. Jika nanti, resisten ini mampu di breakout, maka harga bisa lanjut bergerak naik. Sampai, pertama ke sini, ke Rp298.000. Lalu kedua di sini, di harga Rp316.000. Nah, jika nanti bisa breakout, resisten Rp282.000. Maka harga bisa lanjut bergerak naik, sampai ke sini. Dan nanti perlu juga menggambarkan sebuah area gap di sini. Jika nanti area gap bisa di breakdown, maka harga akan bergerak turun, sampai ke support-nya di sini. Akan tetapi secara harga, yang sudah menandakan rejection di area gap-nya ini, maka untuk harga nantinya bisa bergerak naik, sampai ke Rp274.000 dulu. Nah, maka dari itu, boleh nanti menggambarkan sebuah area gap di sini, lalu resisten di harga Rp282.000. Nah, kira-kira gambaran untuk LUCK seperti ini. Lalu untuk saham yang kedua yaitu, HM Sampurna, atau dengan kode HMSP. Boleh kita lihat di sini. Saya menggambarkan dua buah area demand di sini. Yang pertama yang ini. Lalu yang kedua di sini. Dan boleh kita lihat untuk harga, setelah mencapai demand yang pertama ini, boleh kita lihat ada sebuah rejection di sini. Jadi menjadi konfirmasi untuk HMSP, bisa nanti bergerak naik. Dan untuk demand ini merupakan neckline pada pola double bottom di sini. Saya kisar dulu. Bottom yang pertama di sini. Lalu yang kedua di sini. Dan untuk neckline-nya yaitu yang ini. Nah, ini menjadi alasan untuk HMSP, bisa nanti bergerak naik. Nah, kemungkinan untuk bergerakan naiknya bisa sampai di sini dulu, di Rp1040. Take profit di sini. Lalu untuk stop loss di bawah dari area demand yang ini. Di harga Rp980. Jika nanti, demand yang ini bisa di-breakdown, maka untuk HMSP, bisa lanjut bergerak turun sampai ke arah demandnya di sini. Demand kuatnya. Akan tetap jika nanti tidak di-breakdown, maka untuk harga bisa bergerak naik, karena sudah menandakan rejection juga, maka untuk HMSP bisa bergerak naik nanti sampai ke targetnya di sini. Nah, maka dari itu, boleh nanti menggambarkan dua buah area demand, yang pertama di harga Rp985-Rp1.000, lalu yang kedua di harga Rp965-Rp950. Jika demand yang pertama di-breakdown, maka harga akan bergerak turun ke demand yang kedua, tetapi jika tidak, maka untuk harga bisa bergerak naik sampai ke targetnya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk HMSP seperti ini. Lalu untuk saham yang ketiga yaitu PicoLand Development, atau dengan kode roda, di sini saya menggambarkan sebuah resistent run-line, yang di mana untuk resistent run-line ini sudah di-breakout oleh harga, dan ini menjadi alasan untuk roda bisa nanti bergerak naik. Dan di sini saya mau buat trading plan-nya, harga sekarang di Rp102, lalu target di Rp110, klik profit di Rp110, lalu untuk stop loss-nya di Rp94. Dan saya juga akan menambah sebuah support run-line di sini, saya taruh dari sini ke sini. Nah, secara support run-line ini, untuk pergerakan harga masih dalam pergerakan uptrend, dan juga dikonfirmasi di sini untuk harga, sudah breakout resistent run-line ini. Jadi nanti untuk roda, sangat berkemungkinan untuk bergerak naik sampai ke targetnya di sini. Akan tetapi jika nanti, support run-line ini bisa di-breakdown, saya ubah dulu warnanya, warna kuning. Jika nanti bisa di-breakdown, maka harga bisa bergerak turun, sampai ke support yang di sini, yaitu di harga Rp85. Nah, maka dari itu, boleh nanti menggambarkan, sebuah support run-line ini, jika di-breakdown, maka harga kena bergerak turun, tetapi jika tidak, maka untuk harga bisa bergerak naik, sampai ke targetnya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan, untuk roda seperti ini. Lalu untuk saham yang keempat yaitu, sarut agak investasi sama sedaya, atau dengan kode SRTG, boleh kita lihat di sini. Saya menggambarkan sebuah rediman di harga Rp1930-2020, dan juga saya menggambarkan support run-line di sini. Nah, secara support run-line-nya, untuk SRTG, masih dalam pergerakan uptrend. Dan juga di sini, sebelumnya harga sudah breakout, area supply-nya, nah di-breakout di sini, di-breakout, lalu harga bergerak turun, dan turunnya ini merupakan sebuah rites dari harga. Lalu nanti, melanjutkan net-nya. Nah, kemungkinan untuk pergerakan harga bisa nanti bergerak naik. Pertama nanti sampai ke resistance yang di sini dulu, yaitu di harga Rp2150-2020. Akan tetap secara training plan-nya di sini. Saya buat untuk target-nya, sebentar. Untuk target-nya di harga Rp2210-2020. Lalu untuk stop loss-nya, yaitu di bawah dari redimannya. Yaitu di harga Rp1.910. Nah, jika nanti untuk area demand dan juga support run-line-nya bisa di-breakdown oleh harga, maka untuk SRTG bisa nanti bergerak turun sampai ke support yang di sini. Di harga Rp1.770. Jika nanti area demand bisa di-breakdown dan juga support run-line-nya, maka untuk SRTG akan bergerak turun sampai ke sini. Akan tetap jika nanti tidak di-breakdown, maka untuk SRTG bisa bergerak naik sampai ke resistance Rp2150 dulu. Nah, untuk pergerakan next selanjutnya, tunggu harga breakout dulu, resistance Rp2150. Jika nanti bisa di-breakout, maka harga akan bergerak naik sampai ke target-nya di sini. Untuk pergerakan next selanjutnya, tunggu harga breakout, resistance Rp2.230. Jika nanti resistance ini mampu di-breakout, maka untuk SRTG bisa bergerak naik sampai di sini dulu, di Rp2.350. Lalu ke sini, Rp2.430. Lalu di sini, di Rp2.480. Sebentar. Nah, di Rp2.450. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk SRTG, area demand yang ini. Jika demand di-breakdown, maka harga akan bergerak turun, tetapi jika tidak, maka untuk SRTG bisa bergerak naik sampai ke target-nya nanti di sini. Nah, kira-kira gambaran untuk SRTG seperti ini. Lalu untuk saham yang kelima yaitu, elang mahkota teknologi, atau dengan kode EMTK, boleh kita lihat di sini. Untuk harga sudah breakout, resistance Ralan yang di sini, di-breakout di sini, di-breakout, lalu harga bergerak turun, dan turunnya ini merupakan sebuah retest dari harga, untuk nanti lanjut bergerak naik. Nah, secara untuk entry-nya, sudah agak ketelak di sini, karena harga sudah retest dulu. Akan tetapi untuk harga masih dalam posisi candle bullish, jadi nanti untuk EMTK, bisa lanjut bergerak naik. Dan di sini saya buat trading plan-nya, untuk take profit di harga, Rp2.155. Lalu untuk stop loss-nya di harga, Rp1.795. Dan untuk harga sekarang di harga, Rp1.975. Dan di sini saya mengembarkan sebuah support, di harga Rp1.840. Jika nanti support ini belum di-breakdown oleh harga, maka untuk EMTK bisa nanti bergerak naik, sampai ke target-nya di sini. Akan tetapi jika nanti support ini bisa di-breakdown, maka untuk EMTK, bisa bergerak turun, sampai ke sini, ke Rp1.525. Maka dari itu untuk stop loss-nya, saya buat di bawah dari support-nya di sini. Dan untuk take profit-nya di harga, Rp2.155. Nah untuk pergerakan next selanjutnya, tunggu harga breakout dulu, resisten Rp2.240. Jika nanti resisten ini mampu di-breakout, maka untuk EMTK bisa lanjut bergerak naik, sampai pertama nanti ke sini. Rp2.320. Lalu ke sini, Rp2.380. Nah boleh nanti mengembarkan, untuk EMTK, sebuah support di harga Rp1.840. Jika support di-breakdown, maka harga akan bergerak turun, tetapi jika tidak, maka harga bisa bergerak naik, sampai ke target-nya di sini. Nah boleh nanti mengembarkan, untuk EMTK seperti ini. Nah kira-kira begitu, analisa dari indeks harga saham gabungan, dan juga 5 saham yang berpotensi naik, untuk tanggal 8 sampai 12 November 2021. Semoga analisanya bermanfaat, dan juga perlu diketahui, analis ini bertujuan untuk memberikan gambaran saja, bukan mengajak melakukan pembelian pada saham tertentu. Sekian dari video ini, terima kasih.